Ya, sementara itu Komite Ekonomi Nasional mengingatkan pemerintah lebih serius membangun sistem perhubungan di tanah air sebab transportasi yang efisien bisa memangkas biaya logistik di dalam negeri yang terbilang mahal dibanding negara ASEAN. Saat struktur biaya logistik di Indonesia masih sekitar 21 persen, angka ini jauh lebih mahal dibandingkan Singapura yang hanya 8 persen, sedangkan Tiongkok sebesar 18 persen. Menurut Ketua Komite Ekonomi Nasional, Kairul Tanjung, tingginya biaya logistik disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah mengantisipasi lonjakan permintaan. Kementerian Perhubungan bahkan baru menyuplai setelah permintaan logistik melesat hingga dua kali lipat seperti terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Karena itu, Kairul berharap Kementerian Perhubungan segera mengubah paradigma dan menciptakan sistem perhubungan yang lebih efisien. Dan kalau kos logistik makin murah, maka masyarakat membelinya makin murah juga dan akibatnya juga kesejahteraannya akan semakin meningkat. Jadi ini kunci daripada Kementerian Perhubungan. Tentu nanti ada fungsi SDM, fungsi semua segala macam, tapi konektivitas fisik dan non-fisik. Menanggapi desakan tersebut, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengaku pihaknya telah menyiapkan pengembangan perhubungan dengan total kebutuhan investasi sebesar 863 triliun rupiah. Namun hasilnya baru terlihat dalam waktu 5 hingga 10 tahun mendatang. Jadi yang pertama adalah integrasi, yang kedua adalah multi-moderati. Nah yang ketiga, ini juga penting sekali, yaitu ini partisipatif, Bu Bapak Sekarang. Yang kita ciptakan adalah satu renstra transportasi. 5 tahun ke depan, ini masih ke depan. Bukan melihat Kementerian Perhubungan. Sektor perhubungan masih menjadi kendala dalam mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Padahal ekonomi Indonesia berpeluang menguasai 50% pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara dalam 5 tahun ke depan. Terlebih apabila sektor perhubungan bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Anggi Kusuma Wardaya, Amin Subarkah, Berita Satu, Jakarta.